selamat menikmati atau berbincang-bincang mengenai peraturan menteri terkait dunia kerja para medis PTRIDER nah, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan dulu nih teman-teman, dari selama sebelah, ini ada Ali dan Maura, halo Ali halo Maura oke, jadi hari ini kita akan mencoba untuk bincang-bincang terkait di dunia kerja para medis PTRIDER itu kayak gimana sih, apakah ada peraturan-peraturan yang memang mengatur semua itu atau bagaimana, mungkin nanti kita akan bahas beberapa menit ke depan jadi teman-teman, tolong untuk disimak dan disaksikan, oke teman-teman seperti yang kita ketahui bahwasannya para medis PTRIDER ini merupakan salah satu profesi yang bergerak di bidang kekehatan hewan nah, yang mana nantinya seorang para medis PTRIDER akan selalu membantu tugas dan pelaksanaan dari seorang dokter hewan gitu namun kita langsung aja apa ya kita bincang-bincang gitu ya di series kedua ini mungkin aku mau tanya ke Ali dan Maura nih yang sebagai narasumber gitu ya atau sumber informan pada bincang PTRIDER kali ini oke, mungkin aku mau tanya nih kira-kira kan seperti yang kita ketahui bahwasannya para medis PTRIDER ini merupakan sebuah profesi gitu dan yang mana profesi itu pasti ada kode etik dong nah, apakah ada gitu ya peraturan atau pasal mungkin atau undang-undang yang mengatur tentang dunia kerja para medis PTRIDER tentu saja ada Regan contohnya itu ada pada permentan nomor 3 tahun 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 pada permentan ini mengatur juga tentang para medis PTRIDER contohnya ada pada pasal 1 tentang dunia kerja para medis PTRIDER di pasal ini lebih tepatnya ada beberapa ayat di dalam pasal ini itu pada ayat 13 menyebutkan bahwa ada surat izin para medis PTRIDER tentang pelayanan kesehatan hewan yang selanjutnya juga disebut SIPP kesuan merupakan bukti tertulis untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan di bawah penyeliaan dokter hewan ada juga SIPP inseminator yang digunakan sebagai bukti untuk melakukan inseminasi buatan kemudian juga ada SIPP PKB untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kebuntingan sebuah insin yang buatan juga kemudian ada juga SIPP APR yang digunakan sebagai bukti untuk melakukan praktik tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah dokter hewan dan juga ada pada ayat 17 dimana ada tempat pelayanan para medik internet bahkan tempat yang memberikan pelayanan kesehatan hewan ataupun medik reproduksi kemudian juga ada pada pasal 5 pasal 5 ini menjelaskan tentang apa saja contoh tenaga kesehatan hewan selain para medik internet tenaga kesehatan hewan tersebut berubah ada tenaga medik internet para medik internet dan kedokteran hewan kemudian juga ada pada pasal 6 pada pasal 6 ini menjelaskan tentang contoh-contoh tenaga para medik internet yuk ada di bidang kesehatan hewan di bidang isimansi buatan di bidang pembarisan kebudingan kemudian juga ada juga yang menjadi asisten teknik reproduksi kemudian juga ada pada pasal 8 pada pasal 8 ini menjelaskan tentang pelayanan yang diberikan oleh seorang para medik veteriner pelayanan tersebut berubah ada pemberian obat pemberian obat obat terbatas dan obat bebas penyuluhan kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan kemudian juga ada pada pasal 9 pada pasal ini menjelaskan tentang pelayanan inseminasi buatan oleh para medik veteriner dan juga melakukan penyuluhan tentang inseminasi buatan tersebut kemudian juga ada pada pasal 10 dalam pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner medik veteriner juga melaksud menakonakan kegiatan inseminasi buatan diagnosis kepentingan penuntuan umur kepentingan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan mungkin demikian tentang pasal yang mengatur dunia kerja para medik veteriner oke berarti memang ada gitu ya liah untuk peraturan peraturan menteri pertanian yang mengatur tentang dunia kerja para medik veteriner yang ternyata sangat luas ya jadi seperti yang dibilang sama al itu ada bekerja reproduksi ada pemberian obat segala macam ya oke mungkin aku mau tanya lagi ini kan kalau tadi tuh ada apa ya kayak reproduksi terus pemberian obat nah kan pasti dalam pelaksanaannya itu mau medik veteriner atau para medik veteriner gitu ya pasti memerlukan kayak apa ya tempat pelayanan gitu ya nah untuk tempat pelayanan jasa medik veteriner mandiri ini apakah ada juga gitu peraturan yang memang mengatur tentang hal ini tentu juga ada tetap peraturan tersebut juga berada pada permantan nomor 3 tahun 2009 di permantan ini juga mengatur tempat pelayanan jasa medik veteriner lebih tepatnya pada pasal 15 tempat untuk pelayanan jasa para medik veteriner terdapat pada praktik tutor hewan mandiri ambulatori kinek hewan kuskesmas RSA rumah potong hewan kemudian juga dapat dilakukan secara mandiri pada tempat pelayanan para medik veteriner mungkin demikian kan tempat peraturan yang mengatur tempat pelayanan jasa medik terdapat mandiri oke berarti memang tempat pelayanan jasa ini sudah diatur dalam permintaan nomor 3 tahun 2019 pasal 15 di sana sudah lengkap banget bahwasannya ternyata luas juga kita selain bisa di laboratorium bisa di katek mandiri oke terima kasih Ali mungkin aku mau tanya lagi apakah kan tadi seperti Ali bilang kalau misalnya kita ada tempat pelayanan itu pasti ada harus ada izin praktek gitu ya nah apakah untuk izin praktek secara medik veteriner atau medik veteriner ini ada peraturannya lagi atau undang-undangnya mungkin gitu tentu ada dong peraturannya juga tertera dalam permintaan nomor 3 tahun 2019 ini pada pasal 23 sampai 27 di pasal 23 itu dijelaskan bahwa teranaga para medik veteriner dan sajarah kedokteran hewan dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri sebagaimana jasa medik veteriner dimaksud dalam pasal 8 sampai pasal 12 yang tadi Ali sebutkan disitu dijelaskan bahwa para medik veteriner harus mempunyai SIPP atau surat izin praktik para medik lalu di pasal 24 itu membahas tentang bagaimana cara memperoleh dan mengajukan permohonan surat SIPP lalu di pasal 24 juga dijelaskan bahwa para medik veteriner ini sangat harus mempunyai SIPP atau surat izin praktek para medik untuk melakukan pekerjaannya lalu pasal 25 tentang registrasi untuk pengajuan SIPP lalu di pasal 27 ini dijelaskan juga dan ditegaskan bahwa para medik veteriner ini juga perlu mempunyai sertifikat untuk melakukan permohonan pembuatan SIPP ini mungkin hanya itu saja oke maura jadi berarti emang sudah diatur seru-misi antropa untuk tenaga para medik veteriner ini gak bisa langsung asal praktek saja jadi harus punya surat izin oke mungkin cukup sekian banyak sekali yang sudah kita bahas mengenai peraturan-peraturan yang memang digunakan dalam dunia kerja para medik veteriner tadi kita sudah membahas tentang hal-hal yang mengatur pekerjaan para medik gitu ya terus ada juga tempat layanan dan barusan itu kita jelaskan juga bahwasannya ada peraturan yang memang mengatur surat izin gitu untuk seorang para medik veteriner sebelum jika mereka akan melakukan pekerjaannya oke teman-teman mungkin cukup sekian ya dan aku ucapkan terima kasih juga kepada Ali dan Maura yang sudah bersedia dalam menemami Bincang Veteriner seri kedua ini dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton mungkin kami mohon maaf juga apabila ada salah kata atau perbuatan saya akhiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati